Mobil mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Adnan Beransah, mengalami kecelakaan di Kabupaten Benar Meriah. Insiden terjadi di Jalan Nasional Takengon Biren, tepatnya di Kampung Jamur Ujung, Kejambatan Wih Pesam, Benar Meriah pada Rabu 1 Februari 2023 pagi kemarin. Saat kejadian dilaporkan, Adnan Beransah sendiri yang mengemudikan mobil dengan membawa tiga penumpang lainnya. Lalu untuk mengetahui seperti apa kondisi dari para korban, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Gayo, ada Rekan Bustami di sana, silakan Rekan. Baik, Rekan Dea, yang dapat saya raporkan dari Kabupaten Benar Meriah, Kemarin, tepatnya tanggal 1 Februari 2023, telah terjadi kecelakaan, yaitu mobil mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR-A, Adnan Beransah, mengalami kecelakaan di Kabupaten Benar Meriah. Mobil mantan anggota Dewan itu mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Takengon, Biren, tepatnya di Kampung Jamur Ujung, Kejambatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diketahui mobil tersebut disopiri oleh mantan anggota Dewan asal Aceh Besar, bernama Adnan Baransyah, 64 tahun. Dalam perjalanan tersebut, Adnan Baransyah juga membawa keluarganya, yaitu Adnan Surya Usman, 45 tahun, Gina, 11 tahun, dan Zia, 10 tahun. Ketiganya juga merupakan warga menasah Papuan, Kejambatan Kurung Baru Najaya, Kabupaten Aceh Besar. Kapolres Benar Meriah, Indra Navianto, melalui kasat lantas Ibda Sofian, mengatakan kecelakaan itu diduga karena sopir mengentuk. Akibatnya, akibat dari kejadian itu, sopir mengalami terkilir dan luka ringan serta seluruh penumpang, namun untuk penumpang lainnya tidak mengalami luka-luka. Menurut kasat lantas, kronologi kejadian tersebut, yaitu berawal ketika mobil yang dikendari oleh Adnan melaju dari arah Biru menuju ke kota Takingon atau Aceh Besar, Aceh Tengah. Nah, itu Adnan membawa penumpang, yaitu Gina, Suryana, Usman, dan Zia. Namun, setibanya di lokasi, tempatnya di Gampung Jamur Ujung, diduga sopir kelelahan dan mengentuk akibat perjalanan jauh dari Aceh Besar menuju ke Takingon atau Aceh Tengah. Sehingga mobil berjalan melebar ke kiri jalur dan terprosok keberujalan dan terjadilah kecelakaan. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mengalami luka terkilir di bagian tangan, sedangkan penumpang lainnya mengalami trauma dan sudah dievakuasi ke Pukas Mas Pantiraya untuk menjalani pemulihan. Namun, atas kejadian tersebut, kendaraan mengalami kerusakan di bagian pemper depan di sebelah kiri. Mungkin seperti itu yang dapat saya laporkan, rekan dia. Baik, terima kasih, rekan. Untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!